Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini ada informasi terbaru bagi anda KPM PKH penerima lama dan baru ada informasi terbaru yang harus diketahui terkait penyaluran bantuan PKH tahap yang keempat di akhir tahun 2022 ini yang mana sebentar lagi uang bantuan PKH tahap yang keempat ini akan segera dicairkan untuk wilayah 1 wilayah 2 maupun untuk wilayah 3 kemudian ada kabar terbaru tentang wilayah 1 wilayah 2 dan wilayah 3 yang harus diketahui oleh penerima manfaat PKH dan BPNT penerima lama maupun baru ini agar paham pada saat pencairan besok kalian sebenarnya masuk di wilayah mana apakah masuk di wilayah 1 apakah masuk di wilayah 2 atau di wilayah 3 serta wilayah mana yang akan cair paling duluan bantuan PKH tahap 4 dan BPNT nya di bulan Oktober ini namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya nah perlu diketahui bersama bahwasanya pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap yang keempat ini sebentar lagi akan diproses pencairannya di akhir tahun 2022 ini dan tidak terasa sampai saat ini kita sudah sampai di bulan Oktober untuk pencairan bantuan PKH untuk tahap yang keempat selanjutnya bagi kalian KPM PKH atau BPNT yang merasa sudah cair uang bantuan PKH tahap ketiganya kemarin lancar cair tidak ada masalah saya berharap dan saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap yang keempat di bulan Oktober ini semoga bantuan PKH kalian akan tetap lancar cair dan tidak ada masalah sesuatu apapun nah berikut ini bagi kalian KPM PKH dan BPNT yang belum mengetahui kalian berada masuk di wilayah mana antara wilayah 1 dan wilayah 2 atau wilayah 3 berikut ini daftar daerah yang masuk di wilayah 1 ini meliputi Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan daerah Riau Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung Jambi, Bengkulu, Lampung dan Provinsi Jawa Barat kemudian ada KPM PKH dan BPNT yang masuk daftar daerah di wilayah 2 dan ini meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat nah kemudian ada pula KPM yang masuk di wilayah 3 ini wilayahnya meliputi Provinsi Jawa Timur, Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua nah demikian tadi daftar daerah yang masuk wilayah 1, wilayah 2, maupun wilayah 3 kemudian ada informasi terbaru daerah-daerah atau wilayah yang akan cair paling duluan bantuan PKH tahap keempatnya dan ini adalah bagi wilayah ataupun daerah-daerah yang sudah berhasil menyelesaikan proses verifikasi kelayakan BNBA di bulan September kemarin kemudian daerah-daerah tersebut seperti kabupaten atau kota tersebut yang nama-nama KPM PKH dan BPNT-nya itu sudah di-eskakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bantuan PKH tahap yang keempat dan penerima BPNT bulan Oktober nah dua kategori wilayah tersebutlah yang paling pertama bantuan PKH tahap empatnya itu cair duluan dibandingkan daerah lain yang belum memenuhi persyaratan tersebut selamat menikmati